Halo Assalamualaikum semuanya, kali ini saya akan berbagi cara bagaimana cara top up saldo dokualet Nah buat kalian yang belum memiliki akun dokualet, kalian bisa menonton video saya sebelumnya bagaimana cara membuat atau mendaftar akun dokualet Oke kita langsung saja menuju aplikasinya, maka tampilannya akan seperti ini Di atasnya ini ada lengkapi data, buat kalian yang belum melengkapi data atau jika kalian ingin melengkapi data, kalian bisa lengkapi saja datanya ya Kalian siapkan saja KTP kalian dan isi saja formulirnya Di sini saya akan melengkapi data terlebih dahulu ya, saya akan mengisi formulirnya terlebih dahulu Walaupun kalian tidak mengisi data ini juga tidak jadi masalah ya, karena jika kalian sudah melakukan top up saldo, kalian juga sudah dapat menggunakan aplikasi dokualet ini untuk metode pembayaran Akan tetapi saya akan melengkapi datanya saja karena ada beberapa kelebihannya Jika sudah melengkapi data, maka kita dapat menyimpan uang di sini maksimal 10 juta rupiah dan kita dapat melakukan transfer ke antar sesama teman kita ya Atau juga kita dapat melakukan transfer antar bank Nah jika kita sudah mengisi formulir seperti ini, di akhir kita akan melampirkan foto KTP seperti ini dan foto selfie bersama KTP kita Oke, jika sudah maka kita langsung saja untuk melakukan top up saldonya ya Klik saja tanda plus yang ada di atas seperti ini Nah di sini ada pilihannya, kita akan melakukan top up melalui apa ya, transfer bank Kalau mau transfer bank di sini banyak pilihan banknya mulai dari bank permata dan lain-lain ya Kalian bisa gunakan ini Untuk melalui gerai juga ada di sini alfamat dan sebagainya bisa kalian pilih Dan juga ada melalui kartu kredit dan kartu debit Nah tapi di sini saya akan menggunakan alfamat ya Saya akan top up melalui alfamat Nah jika kita sudah memilih alfamat, maka kita akan memberikan kode seperti ini Dan kode ini nanti kita bawa ke alfamat Dan serahkan kepada kasirnya bilang mau top up saldo dokualet Maka nanti kasirnya akan memberitahu pilihan-pilihan saldonya dimulai dari Rp10.000, Rp20.000, Rp25.000 dan seterusnya ya Itu berkelipatan Karena di sini saya sudah top up sebesar Rp20.000 dan biayanya itu Rp22.000 ya Seperti isi saldo token listrik ya Di situ ada biayanya juga ya Rp2.000 Jadi saya bayar Rp22.000 inilah setrupnya Dan saldo saya sekarang menjadi Rp20.000 Oke saldo ini nanti akan saya gunakan untuk berburu barang-barang murah ya Barang-barang impor Bagaimana cara menggunakannya atau bagaimana cara belanjanya nanti video saya selanjutnya Oke terima kasih dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax